Malam Jum'at Otomatis kalau malam Jum'at kelihatan Jum'atnya berarti apa? Puasa Karena Hilal terlihat Lalu Di pertengahan atau di akhir Ramadan Beliau kembali ke kota Madinah Pulang Dari Damascus kemana? Ke kota Madinah Sampai di kota Madinah ketemu sahabat yang bernama Abdullah Ibn Abbas Ini siapanya Nabi Abdullah Ibn Abbas Sepupuk Sepupuk Betul ya? Karena Abdullah ini anaknya Abbas Sedangkan Abbas mamangnya siapa? Mamangnya Nabi Al-Abbas Al-Abbas Ibn Abdir Mutal Bin Lalu terjadilah perbincangan Antara siapa? Kuraib dengan siapa? Abdullah Ibn Abbas Apa kata Abdullah Ibn Abbas? Eh Kuraib Kamulah baru pulang dari Damascus ya? Betul Itu kalian lihat Hilal hari apa di Damascus? Kuraib bilang Kami lihat malam Jumat Kamu lihat juga? Iya Saya lihat Dan Muawiyah yang saat itu Gubernur Damaskus Gubernur Syah Melihat juga Dan Jumatnya kami kuasa Kau begitu Kata Ibn Abbas Kalau kami di Madinah Lihatnya malam Sabtu Di Damascus Di Damascus kelihatan Hilal malam apa? Malam Jumat Di Damascus malam Jumat Di Madinah malam Malam Sabtu Besoknya baru kelihatan Kuraib jadi bingung Seperti kita bingung sekarang Kuraib jadi bingung Ibn Abbas Jadi di Madinah Baru kelihatan Hilal Sabtu Artinya kalian baru puasa hari Sabtu Iya Kok bisa begitu? Kami puasa hari Jumat Kenapa orang-orang Madinah Tidak mengambil rupiah Rupiah tul Hilal Orang-orang Damascus Maka apa jawaban Ibn Abbas? Hakada Allamana Rasulullah S.A.W Memang begitu Nabi mengajarkan kami Memang begitu apa? Nabi Mengajarkan kami Dan itu dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan lain sebagainya Yang mengatakan setiap daerah itu Memiliki apa? Rupiah tul Hilal Tapi dengan syarat Mereka berbeda namanya matlah Berjauhan matlah Yaitu waktu atau tempat terbitnya Matahari Jelas terkadangkan Jadi ini ganjil atau kenap nih? Malam ganjil atau kenap? Tergantung kita mulai nyatakan Kalau bagi saya ini malam ganjil Karena ini malam ganjil bagi saya Dan ini malam 27 Maka mau tidak mau Sebagai bentuk usaha kita Mencari laylatul kodar Saya misalnya Harus memaksimalkan malam ini Untuk banyak beribadah Karena kalau tidak saya rugi Kalau tidak saya rugi Rugi Belum lagi katanya malam ini Malam Jumat ya Malam Jumat juga Ini sudah Malam 27 Plus malam Jumat Mudah-mudahan Benar-benar kita dapatkan Malam laylatul kodar Dan tentunya malam ini Banyak keutamaannya Tidak perlu kita bahas Karena Memang judul acara kita Bukan Hajian ya Tapi apa tadi Dihumbungkan Sama Bapak Haji Edra Konsultasi Konsultasi Apa saya Nantinya Bapak-Bapak Silahkan Mengajukan pertanyaan Seputar Permasalahan hukum Ya Seputar Permasalahan Agama Nanti kita coba Sama-sama bahas Baik Siapa yang ingin Memulai bertanya Pak Arifin Tapi jauh sekali Pak Arifin Suaranya sampai tidak Baik Silahkan Pak Arifin Waalaikumsalam Silaturahim Apa hukumnya Silaturahim Ke keluarga dekat Tapi Kristen Baik Pertanyaan saya Apakah perbedaan agama Memutuskan nasab Atau tidak Ketika kita Berbeda agama Dengan Orang tua Atau dengan Saudara kandung Atau dengan Ibu Dan lain sebagainya Apakah itu Memutuskan Tadi silaturahmi Atau tidak Tentunya tidak Betul tidak Betul tidak Dahulu ada sahabat Namanya Ikrimah Ikrimah bin apa Bin Bin Abu Jahal Ikrimah Ikrimah ini Sahabat nabi Penulis wahyu Ditugaskan nabi Menulis wahyu Dan ini Sahabat mulia Bapaknya siapa Namanya Ya populernya Dipanggil siapa Abu Jahal Apakah karena Bapaknya Katir itu Putus Nasabnya Tidak Nasabnya tetap Nasab Keturunan Ya tetap Keturunan Saudara Ya tetap Saudara Atau misalnya Khalid Khalid Bapaknya siapa Namanya Al-Walid Khalid Ibnul Walid Dan Al-Walid Ibnul Bugiroh Itu Pembesar Quraish Yang meninggal Dalam perang Badar Khalid Ibnul Walid Artinya Nasab Nasab Tetap Nasab Oleh karena Di dalam Al-Quran Surat Tukman Allah berfirman Apa Apa dalam Surat Tukman Allah katakan Allah katakan Wa in jahadaka Ala Antushrika Bima Laisalaka Bidi ilmun Falatutih Huma Wasahid Huma Fid Dunia Ma'rufa Kalau orang Tuamu itu Memaksamu Menyuruhmu Melakukan Kesyirikan Melakukan Perbuatan Kekafiran Falatutih Huma Jangan Taati Jangan Ikuti Oh berarti Saya Burhaka Tidak Wasahid Huma Fid Dunia Ma'rufa Pergauli Orang Tuamu Yang Musyrik Itu Dengan Cara Yang Paling Ba Paling Ba Ba Jelasnya Itu Tuntunan Al-Quran Begitu Ya Pergaulilah Orang Tuamu Itu Dengan Baik Kalau ada Seorang Muslim Ibunya Misalnya Bukan Islam Non-Muslim Dia Orang Kafir Apakah Boleh Kita Katakan Surganya Di bawah Telapak Kaki Ibunya Bisa Dia Muslim Si Laki Laki Ini Dia Ingin Mencari Surga Apakah Bisa Dia Mendapatkan Surga Di bawah Telapak Kaki Ibunya Sedangkan Ibunya Orang Yang Tidak Beriman Bisa Mentaati Orang Tuanya Dalam Perkara Yang Ma'ruf Dalam Perkara Yang Baik Dan Dia Terus Berusaha Menasehati Orang Tuanya Agar Dia Mau Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jelas Pak Arifin Ada Beberapa Hukum Dalam Agama Yang Kutus Gara-gara Beda Agama Misalnya Perwalian Perwa Perwalian Kalau Ayahnya Nasrani Anak Perempuannya Muslim Akan Menikah Gak bisa Ayahnya Menjadi Apa Bisa Enggak Bisa Tidak 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 Bisa Kalau saya Tidak Atau Bisa Tidak 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 Bisa Tidak Contoh Yang lain Warisan Nabi Berkata Seorang Muslim Tidak Mewarisi Apa Kakhir Iftilabuddin Perbedaan Agama Itu Salah Satu Penyebab Terhalangnya Seseorang Dari Mendapatkan Warisan Tetapi Dalam Muamalah Yang Sifatnya Dunia Tadi Kaitan Dengan Kita Main Silaturahmi Dan lain Sebagainya Itu Hukum Asalnya Bo Boleh Jelas Pak Arifin Dapat Pahala Enggak Pak Arifin Kalau Seorang Muslim Mengunjungi Saudaranya Yang bukan Muslim Dapat Pahala Silaturahmi Tidak Kalau Dapat Pak Arifin Dapat Insyaallah Dapat Baik Pak Arifin Begitu Jelas Baik Ada lagi Banyak Tapi Tapi Saya Dihat Pertama Pak Mas Abdul Datang Karena Momentum Itu Kalau Kaitan Dengan Momentum Ibadah Agama Lain Kita Tidak Boleh Ikut Berdasarkan Firman Allah Dalam Surat Al-Furqam Walladzina La Yashhadu Nazzur Ya Walladzina La Yashhadu Nazzur Di Antara Kiri Ibadah Rahman Hamba Hamba Allah Yang Komitmen Beragama Mereka Itulah Yashhadu Nazzur Sebagian Ahli Tafsir Mengartikan La Yashhadu Nazzur Yaitu Tidak Hadir Atau Tidak Berada Di Tempat Perayaan Perayaan Orang-orang Kafir Apapun Agamanya Karena Bahasa Orang Yang Tidak Islam Itu Kafir Dalam Bahasa Agama Kita Itu Tidak Boleh Hadir Situ Tidak Boleh Hadir Apalagi Sampai Misalnya Mengucapkan Selamat Walaupun Terjadi Perdebatan Tapi Saya Cenderung Mengatakan Tidak Karena Dalam Ucapan Selamat Itu Ada Makna Yang Bisa Kita Artikan Baik Dari Sisi Bahasanya Ataupun Dari Sisi Apa Namanya Akidahnya Misalnya Ada Orang Mohon Maaf Yang Meyakini Bahwa Tanggal 25 Itu Misalnya Adalah Nabi Isa Misalnya Dilahirkan Sebagian Mengatakan Bahwa Itu Kan Hanya Ucapan Selamat Atas Kelahiran Sedangkan Di Quran Ada Ayat Yang Mengatakan Apa Salamun Alayya Yawma Wulidtu Wayawma Amutu Wayawma Uba'athu Hayya Keselamatan Atas Diriku Saat Aku Dilahirkan Saat Aku Meninggal Dan Saat Aku Nanti Dibanggirkan Berarti Ada Ucapan Apa Selamat Berarti Mulai Ucapin Selamat Misalnya Itu Dijadikan Apa Kita Katakan Tidak Karena Tanggal 25 Itu Mohon Maaf Dia Bukan Sekedar Mengingat Kelahiran Nabi Isa Itu Nanti Bisa Terjadi Perdebatan Benarkah Nabi Isa Lahir Di Itu Terjadi Nanti Diskusi Panjang Yang Bisa Kita Diskusikan Secara Ilmiah Jelasnya Tetapi Tanggal 25 Ini Adalah Ritual Agama Dimana Mereka Meyakini Ada Sosok Yang Lahir Yang Mana Yang Lahir Ini Adalah Anaknya Siapa Anak Tuhan Takadu Samawatu Yata Fattarna Watansyakul Ardu Watakhirul Jibalu Hadda Anda Aulir Rahmani Walada Hampir Saja Langit Itu Hancur Bumi Ini Pecah Gunung Itu Hancur Berkeping Kepin Karena Mereka Mengatakan Allah Itu Memiliki Anak Artinya Dia Bukan Sekedar Mengingat Bahwa Di Apa